Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama orasi Semua Bisa Bicara Di sini Pemirsa, perkembangan perguruan tinggi kesehatan di Provinsi Jambi cukup dinamis Ada yang masih bertahan dan ada yang sudah tidak ada lagi pergerakannya, bahkan tinggal nama saja dan kondisi ini sangat memprihatinkan sebagaimana di Jambi ini, peminat untuk perguruan tinggi kesehatan itu cukup tinggi, tetapi fenomena yang berkembang, memberikan harapan yang membuat, yang bermanat tadi untuk tidak bisa mencapai tujuannya dan pada kondisi ini hanya beberapa perguruan tinggi saja yang bertahan di bidang kesehatan tersebut pada kesempatan ini sudah hadir narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas fenomena terkait dengan menurunnya perkembangan sekolah tinggi kesehatan di Provinsi Jambi pertama telah hadir Bapak Dr. Rus Mimpong SPD MKS selaku Direktur Politekes MKS Pak ya Politekes Dinkes ya Kemenkes sorry Politekes Kemenkes Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Jambi Oke Hadir juga Abang kita yang sangat familiar di Jack TV yang beliau ini sering kita undang dan selalu on time dan selalu on schedule juga ketika di telfon pasti hadir beliau adalah Bapak Dr. Fadli Sad Sudria S.E.M.Hum apa kabar bang Alhamdulillah baik selamat siang selamat siang ini kondisi kita lagi ini bang mendung tetapi tidak mengurangi fenomena yang berkembang ini terkait dengan mendung bukan berarti hujan mendung bukan berarti hujan mungkin kita langsung saja Pak Ipong ya lebih akrab dipanggil Pak Ipong terkait dengan fenomena yang tadi disampaikan di awal bahwa sekolah tinggi kesehatan itu pada beberapa tahun yang lalu cukup menjamur dan pada kondisi ini banyak yang tinggal nama saja bangunan mereka mentereng tapi tidak ada kegiatan aktivitas kampus tidak ada mahasiswa yang beraktivitas di sana bahkan lebih tragis lagi kegiatan akademis tidak beroperasi lagi disitu nah sementara Poltekes kita itu masih berdiri kira-kira di kampus kita itu apa saja Pak program-program atau program studi yang ada sehingga sampai ini bisa bertahan baik terima kasih kepada Jek TV yang telah memberikan waktu kepada kami dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jandi dan tadi sudah harus sampai oleh Bapak pembawa acara moderator kita Bung Desi dan hadir juga Alhamdulillah Ketua Komisi 4 kita Pak Dr. Fadli selamat datang Bapak dan selamat berjumpa di pertemuan kita pagi hari ini memang betul Pak Desi bahwasannya saat ini memang kita di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jandi ada 14 program studi Pak 14 program studi ya kalau lumayan banyak Pak dengan 7 jurusan dan Alhamdulillah kita saat ini 7 pro di kita sudah akreditasi unggul dan selebihnya yang 7 lagi adalah akreditasi B atau sangat baik nah disini tadi Bung Desi sudah menyampaikan bahwasannya fenomena yang terjadi saat ini di provinsi manapun sebenarnya bahwasannya adanya kecenderungan pendidikan Peguruan Tinggi Kesehatan untuk mengalami stagnasi ya sehingga kita Alhamdulillah Politeknik Kesehatan Jandi bisa bertahan dan sekarang sangat berkembang salah satu upaya yang telah kita lakukan Pak dengan jumlah mahasiswa ini Pak Ketua 4.705 orang sangat fantastis dalam sebuah satu Peguruan Tinggi sedangkan jumlah nahoda kita atau ASN kita lebih kurang 300 orang dengan jumlah dosen kita 136 orang yang kesemuanya itu berkualifikasi 8 orang sudah S3 kemudian selebihnya S2 dan tambahkan untuk penunjang nah upaya-upaya yang kami lakukan nih ya Bung Desi agar Politekes-Mekes Cambi tetap eksis disamping memang kita milik pemerintah milik Kementerian Kesehatan tentunya kita berbenah diri salah satu upaya yang kita lakukan diantara Tridharma Peguruan Tinggi mulai dari pendidikan kemudian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan usul penunjang lainnya kita juga mempersiapkan SDM kita sehingga apapun itu regulasi-regulasi yang ada dari Kementerian maupun Kementerian Stek Dukti kita bisa penuhi sehingga animo-animo masyarakat kalau Peguruan Tinggi kita itu berkualitas seolah-olah akan diminati oleh masyarakat kita dan Alhamdulillah saat ini Pak Ketua peminatnya sungguh sangat besar sekali sehingga kita ke depan juga berharap akan menambah 5 program studi baru nambah lagi sehingga ke depan animo dari masyarakat Jambi khususnya bisa kita penuhi dan masyarakat Indonesia kalau diambil rata-rata penerimaan mahasiswa baru per tahunnya berapa Pak? penerimaan mahasiswa baru kalau tahun lalu Pak sampai 6.600 orang 6.600 orang penerimaannya ya terus tentu ada juga dalam satu tahun kan pelepasan dengan wisuda nah itu rata-rata berapa juga? 1.500 orang kita lepas setiap kali wisuda? 1 tahun berapa kali wisuda? 2 kali oh berarti sekitar 3.000an ya berarti yang masuk 4.000 berproses kemudian di ujung akhir masa pendidikan ada sekitar 1.500 setiap kali wisuda yang dilepas kemudian dalam satu tahun itu ada 2 kali wisuda artinya lebih kurang sekitar 3.000 orang yang setiap tahunnya dilepas ke masyarakat dari hasil pendidikan di Poltekes itu ya luar biasa nih kembali ke Bang Padli nih Bang Dr. Padli ini fenomena ini kan seperti informasi kita dapat itu tidak hanya terjadi di Jambi bahkan di provinsi lain dulu ini malah peminat paling besar Pak paling menarik besar orang yang datang dari kampung ke Jambi itu memasuk sekolah kesehatan karena peluang kerjanya memang lebih lebih terbuka dan menjanjikan nah dan pemerintah pun ketika ada itu untuk penerimaan paling banyak itu biasanya bidang kesehatan pendidikan nah ini fenomena ini gimana menurut Pak Dr. Padli terkait dengan yang berkembang sekarang baik terima kasih Bung Gesi Pak Ipong saya melihat ada 2 fenomena tadi pertama pendidikan yang kedua kesehatan ini adalah bisnis pendidikan yang menjanjikan yang sebenarnya tetapi kita melihat akhir-akhir ini saya mengawali dari COVID-19 karena kita berbicara perguruan tinggi swasta mohon maaf itu ada 2 hal yang harus diperhatikan pertama adalah inovatif yang kedua profesional nah berbicara persolat inovasi yang mereka lakukan mereka sudah berupaya semaksimal mungkin tetapi berbicara profesional lagi-lagi mohon maaf hari ini kita lihat cuma ada dari Kemenkes dan juga Garda Putih yang masih bertahan ini ada penopangnya ini kementerian kesehatan di belakangnya disitu ada pangdam di belakangnya nah ini ini yang sementara di swasta lain mereka tidak punya penopang sehingga bisnis itu bisnisnya tidak jalan penerimaan rekrut tenaga apa namanya rekrutmen daripada mahasiswa mereka harus bayar uang kuliah kemudian kampus harus membayar gaji dan ini mereka tidak mampu lagi dengan persoalan COVID-19 kemarin nah ketertarikan mereka untuk masuk ke swasta pun minatnya juga sangat minim hari ini nah itulah penyebab daripada perguruan tinggi swasta bidang kesehatan itu banyak yang tutup dan ini bagaimana sebenarnya pola pemerintah untuk menanggapi daripada permasalahan ini karena terus terang seperti yang dikatakan tadi Bung Desi pasarnya lebih besar ini pendidikan dan kesehatan pasarnya lebih besar tenaga kesehatan tenaga pendidik ini dibutuhkan oleh pemerintah ke depan itu kira-kira Bung Desi ya berarti kan yang dibutuhkan dengan supply-nya kan sangat-sangat tidak seimbang sekarang ini nah dan yang paling tragis itu adalah kalau pinjam istilah Pak Dr. Paddy tadi penopang kalau dilihat dari kemandirian kampus seharusnya ini kan tidak berpengaruh nih ya kan seharusnya tidak berpengaruh ada atau tidak penopang itu kan sebenarnya latar belakang berdirinya sebuah kampus ini di latar belakangin dari kementerian kesehatan yang itu di latar belakangnya dari instansi TNI misalnya kan nah yang swasta-swasta karena di beberapa daerah yang swasta murni tanpa ada penopang juga ada yang maju Pak ya kita Bung Desi di Provinsi Jambi dengan data yang kami peroleh ada 60 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Jambi ada 4.118 dosen ini baik itu swasta apapun negeri termasuk P3K kemudian kita punya mahasiswa di Jambi tercatat hari ini dengan nomor Induk mahasiswa itu adalah seratus seratus lapan lapan ratus mahasiswa seratus lapan lapan ratus ya seratus ribu lebih seratus ribu lapan ratus itu mahasiswa artinya itu di luar di luar Jambi banyak lagi nih yang sekolah KUI KUGM dan Sumatera Barat di Hunan WNP dan lain sebagainya ini masih banyak lagi Putra Jambi nah hari ini baru tercatat disitu di Jambi Provinsi Jambi aja ya Provinsi Jambi saja yang lokal ya tapi mereka ya atau bisa saja Kemenkes terlalu ngambil alih semua jurusan ini kayaknya ada 14 prodi tadi Pak 14 prodi 6 jurusan 7 jurusan ini semuanya sudah all in ini dalam hak rekrut mahasiswa sehingga mereka yang disuasta tidak punya jatah nih ya sebenarnya kan kembali ke kampus ya ke perguruan tingginya untuk bisa diminati oleh calon mahasiswa tentu mereka akan menawarkan program-program yang menjanjikan yang mereka pasti ketika masuk ke sana pendidikannya bagus fasilitasnya oke sarana-perasaranya oke kemudian ada semacam kepercayaan lepas dari perguruan tinggi itu lapangan pekerja langsung menunggu nah mungkin di perguruan tinggi yang tutup tadi itu belum terjawab mungkin bang ya ya karena profesionalisme tadi tidak muncul disitu nah kita juga minta tanggapan Pak Ipong nanti terkait dengan itu tapi jangan dijawab dulu karena akan ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua yang bisa bicara disini kembali bersama orasi semua bisa bicara disini Pak Ipong tadi sempat terputus ini kan perguruan tinggi kesehatan yang masih bertahan dan tetap mengeluarkan alumni yang setiap tahunnya lebih kurang 3 ribu apa-apa saja Pak yang dilakukan sehingga posisi bertahan itu masih ada bahkan terus produktif di kampusnya apa-apa saja yang dilakukan itu Pak baik Pak Bung Desi mungkin kita ada koreksi sedikit bukan 3 ribu Pak lebih kurang 1.500 sampai 2 ribu Pak oke siap di tahun kita keluarkan disini memang setiap perguruan tinggi tentu memiliki inovasi bagaimana mereka mengembangkan perguruan tingginya agar diminati oleh masyarakat luas dan kita khususnya di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi sesuai dengan komitmen kita bersama disamping dengan visi misi kita menghasilkan tenaga kesehatan vokasi profesi yang profesional dan siap berkompetisi di era global tahun 2026 maka seluruh Sipitas Akademika Politeknik Kesejambi kita berupaya untuk mencapai visi itu oke nah upaya-upaya yang kita lakukan itu tadi Pak melihat regulasi-regulasi yang ada disamping memang minat dari para masyarakat kita sudah mulai menurun dikenakan adanya regulasi pemerintah yang saat ini penerimaan ya Pak ketua ya penerimaan pegawai boleh dikatakan tidak ada nol ya zero group kemudian ada lagi pembatasan-pembatasan penerimaan-penerimaan apakah itu pegawai honor atau pegawai kontrak di istasi pemerintah nah kesemuanya itu akan memberikan ruang gerak bagi kita untuk bisa berkiprah lebih baik lebih banyak nah upaya yang salah satu yang kita lakukan adalah memberikan apa persepsi kepada masyarakat agar pola-pola seperti itu kita tidak harus menggantungkan hidup dengan pemerintah sehingga lulusan kita akan berupaya kita teruskan kita pajangkan atau kita pasarkan ke luar negeri Pak antaranya bisa ke Jepang bisa ke Arab Saudi Kuwait yang kesemuanya itu akan memberikan debisa bagi negara kita khususnya Provinsi Jambi jadi serta-merta sekarang itu tidak semata-mata untuk pegawai negeri Pak Pak Ketua karena kita sudah harus berubah mindset kita untuk bisa membesarkan keluarga menggantungkan masa depan itu tidak harus selalu dengan pegawai negeri sipil karena maklumlah apalagi kita di Jambi ya Pak Ketua selalu pokoknya kalau mau kuliah itu mau pegawai itu lah itu yang harus kita ubah mindset itu ya dan ini selalu kita tanamkan ke mahasiswa kita baik melalui PKKMB kalau dulu namanya PPS Pak OSPEC ya kita sampaikan bahwasannya kita ini harus berinovasi sehingga ke depan setelah kita menyesatkan pendidikan di PKKMB ini bisa mendunyalah tidak harus selalu Bapak kalau istilah bahasa Jawa itu mangan orang mangan kumpul sama-sama kita harus meninggalkan kayak gitu lah Pak Pak Ketua saya jauh-jauh meninggalkan kelahiran kampung saya di Rau sana Pasaman Sumatera Sumatera Barat dan Rau hijrah ke Jambi demi apa demi mencapai cita-cita kita untuk bisa hidup ini mohon maaf ini semua yang di yang di apa namanya Poltekes ini itu beasiswa tidak mendiri juga ya jadi kita ada empat penerimaan nih Pak Ketua ya Pak Bung Desi ada jalur gakin jalur gakin jalur dengan maaf ngomong nih orang tua yang kurang mampu jadi kita terima dengan standar tertentu itu kita terima itu 20% itu Pak dari jumlah mahasiswa kita kemudian jalur PMDP Pak jalur PMDP ini penerimaan mahasiswa dengan berprestasi kalau kita zaman dulu itu PMDP pokoknya orang pintar kita terima itu Pak kalau zaman saya dulu PMDK kemudian yang ketiga itu jalur secara nasional Pak seleksi mahasiswa secara bersama kalau istilah di Kemenkes itu si Mama namanya kalau kita di SPMB sekarang ya sistem penerimaan mahasiswa baru kemudian terakhir baru si Mami Pak Ketua Pak Bung Desi si Mami itu seleksi penerimaan mahasiswa secara mandiri jadi kita lakukan di Politeknik Kesehatan tetapi secara nasional juga proses penerimaan berarti semua udah diborong nih Pak karena di perguruan tinggi negeri mohon maaf ada SN ada SP ada SM sehingga inilah penyebab yang ditampung desi salah satu perguruan tinggi swasta mereka nggak kokoh lagi nih karena jatah mereka sudah diambil beda dengan dulu begitu penerimaan lewat SN dan SP stop sisanya ditampung oleh swasta nah hari ini negeri sudah luar biasa menggorogoti daripada calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi itu salah satu menjawab kenapa mereka gulung tikar hari ini nah kalau begitu Pak boleh dikatakan perguruan tinggi swasta itu nggak siap apa gitu Bang kira-kira balik tadi persoalan inovasi tadi pertama inovasi nggak mampu berinovasi nggak mampu berinovasi dan nggak mampu berprofesional terkait dengan manajemen sekolah manajemen kampus mereka seharusnya sudah siap menerima ini karena dengan empat pola yang tadi ditawarkan kepada publik artinya kan tingkat keterjaringannya kan menjadi tinggi nih orang miskin ditampung orang berprestasi ditampung kemudian secara umum ditampung kemudian secara mandiri lagi ditampung nah benar kata Pak Dr. Fadli bahwa kecil kemungkinan yang tersisa itu ada sekian persennya saja lagi tidak ada itu pun kalau ada Pak ya itu pun kalau ada ya bagaimana sekolah ini mau bertahan hidup nggak bisa mereka harus membayar gaji dosen kecuali ada daripada bantuan pemerintah dalam hal ini katakanlah misalnya melalui DAK melalui dana APBN itu 20% daripada pendidikan 20% dari APBN itu adalah pendidikan ya bisa saja ya termasuk ya karena kewenangan daripada provinsi disini adalah tingkat SMA dan SMK perguruan tinggi masih dari APBN mampu ke APBN menopang membantu perguruan tinggi swasta itu dulu jawabannya karena sistem manajemen mereka nggak sanggup mereka harus bayar gaji administrasi mereka harus bayar honornya dosen mereka ambil dari mana begitu tapi kedokteran akhir-akhir ini semuanya udah menjemur nih Pak iya iya betul ya peminat pun juga semuanya tinggi peminat pun sudah tinggi di swasta karena mereka nggak sanggup masuk ke negeri betul nah bagus mendingan di Jambi buka kedokteran yang baru lah iya win kek atau apa oleh kugel tinggi yang ada di Jambi cuma mampu kan ditopang dengan persoalan apa namanya infrastruktur salah satunya adalah praktek iya salah prakteknya saya ambil contoh Sumatera Barat Bung Desi iya ada perguruan tinggi kedokteran tapi mereka tidak berpraktek di Sumatera Barat koasnya itu di Medan itu salah satu contoh nah jangan sampai terjadi kita di Provinsi Jambi perguruan tinggi swasta maupun negeri yang bakal buka kedokteran ini jangan nggak ada tempat mereka berpraktek praktek aja harus bayar ke luar daerah iya kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Jambi kan terus ada bahkan senang meningkat apalagi ada program dari pemerintah yang akan mengisi daerah-daerah terpencil P3K kemudian daerah-daerah yang terpencil itu butuh sekali tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan karena pemerintah kan punya program untuk menyehatkan masyarakatnya salah satunya menyediakan tenaga kesehatan ini apakah ini terjawab dengan kondisi perguruan tinggi yang hari ini cuma bertahan seperti kampus Bapak ada 2 atau 3 kampus yang masih bertahan atau mungkin mesti dihidupkan lagi kampus-kampus yang lain tapi jangan dijawab dulu Pak kita akan lihat pesan-pesan akan lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini kembali bersama orasi semua bisa bicara di sini oke Pak tadi sempat terputus kan tantangan dari pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan itu setiap tahun meningkat terus apalagi ada program penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil tentu dibutuhkan tenaga-tenaga yang profesional yang siap pakai nah pemerintah akan mendistribusikan itu nah untuk menyikapi ini apakah Poltekes Kemenkes ini siap untuk itu atau mungkin masih dibutuhkan kampus-kampus lain sehingga supply-nya bisa tersedia dengan banyak baik Tung Desi ya memang betul ya kami di karena institusi pekuruan tinggi milik Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan inovasi-inovasi dan profesionalisme nah inovasi-inovasi yang kami lakukan Pak di samping memang pelaksanaan Tridharma pekuruan tinggi tadi mulai dari pendidikan pembelajaran kemudian penelitian dan penghabilan kepada masyarakat kami juga berupaya untuk berbuat di dalam struktur kita khususnya di Prodi-Prodi untuk meningkatkan Prodi kita ini menjadi Prodi unggul salah satu upaya yang kita lakukan dan alhamdulillah saat ini kita tujuh Prodi sudah unggul dan pada bulan April depan bulan depan kita akan diakreditasi lagi Pak Ketua dua Prodi kita akan berupaya itu untuk unggul juga itu Prodi Diplomatika Farmasi dan Prodi Diplomatika TLM nah kalaulah nanti Allah meridoi sehingga kita berharap pada Mei 2024 ini kita sudah menjadi sembilan Prodi yang unggul di Politenik Ketua kemudian inovasi yang lain Pak Bung Desi kita barusan kita mendirikan lembaga pelatihan tenaga kesehatan Pak Dr. Fadli nah ini sudah diakreditasi Pak kita saat ini menunggu hasil nah ini juga nanti memberikan kontribusi yang besar bagi tenaga-tenaga kesehatan di Provinsi Jambi untuk bisa mereka meningkatkan ilmunya skillnya baik dalam kompetensi mereka dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam apa keunggulan mereka dalam kepangkatan ya kalau mereka sudah diakreditasi atau melakukan pelatihan-pelatihan di tempat kita itu juga nanti akan memberikan kontribusi yang besar bagi keuangan kita di Politekes-Mekes Jambi karena kita sudah BLU nih Pak Ketua ya Politekes-Mekes Jambi sudah BLU kemudian yang profesional yang lain Pak kita dalam rangka untuk memajukan dari para mahasiswa kita kita juga menjajaki Pak Ketua Pak Bung Desi kerjasama dengan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dan keluar untuk bisa para mahasiswa kita ini berpraktek di wahana-wahana yang ada di Provinsi Jambi juga di luar Provinsi jadi seluruh Kabupaten Kota dengan Kabupaten Kota Pak Ketua kita sudah kerjasama untuk menggunakan lahan-lahan kita yang ada di Kabupaten Kota untuk bisa dimanfaatkan sehingga mahasiswa kita berpraktek di samping memberikan branding oh ini loh mahasiswa Politekes-Mekes Jambi aduh di Puskes-Mekes sekarang mereka itu lagi PKN tuh Pak jadi semua Puskes-Mekes yang ada di Provinsi Jambi kita turunkan mahasiswa kita sehingga itu nanti masyarakat tahu oh rupanya masih sopolitekes ada itu salah satu bentuk inovasi kami Pak sehingga kita diingat dikenang oleh masyarakat luar kemudian inovasi lain kerjasama yang kami berikan kami lakukan dengan rumah sakit vertikal secara nasional rumah sakit otak Jakarta rumah sakit Cipto Mangun Kusumo kemudian rumah sakit Asan Sadikin Bandung rumah sakit Palembang rumah sakit Muhammad Usen yang kesemuanya itu tempat dari wahana praktek seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Padli tadi jadi di samping kita menghidupkan wahana di kampung kita di daerah kita kita juga ekspand ke luar provinsi seperti tadi kan kedokteran kata Pak Dr. Padli kan tidak di Padang mereka ke Medan nah kita Jambi kita pakai semua terus juga untuk mencapai kompetensi tadi kita menggunakan fasilitas di tempat lain atau di di provinsi lain nah inilah Pak Asan Sadikin yang di Bandung ya Sumahi jadi inilah Bung Desi upaya-upaya dilakukan oleh politik kesehatan sehingga kita berharap di samping memang kita sekarang ini sedang membesarkan politik kesehatan kita juga berharap memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah daerah khususnya Pak Ketua sebagai Ketua Komisi 4 sehingga kami ini bisa membantu Pemda Jambilah bagaimana untuk mengisi faskes-faskes yang ada di provinsi Jambi sesuai dengan instruksi dari Menteri kita Pak Menteri Pak Budi Gunadi Sadikin bagaimana upayanya politik kesehatan politik kesehatan yang ada di seluruh Indonesia itu bisa dan mampu mengisi faskes-faskes milik pemerintah dulu mulai dari puskesmas pustu rumah sakit-rumah sakit di daerah itu diupayakan dari politik kesehatan sehingga ke depan Alhamdulillah kalau ini merupakan didorong oleh kita semua terutama Pak Dr. Pardi sudah hadir ini juga kami bisa berharap Pak untuk bisa disampaikan ke teman-teman di komisi atau di fraksi kami di politik kesehatan disiap untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun di bidang kesehatan baik itu secara profesional di bidang ketenagaan maupun secara mahasiswa yang nanti mengisi tadi daerah-daerah terpencil daerah tertinggal perbatasan kepulauan dan kita upayakan nanti orang-orang yang putra daerah tadi jadi misalnya kayak di daerah Tanjap Timur kita berharap teman-teman kita atau mahasiswa kita yang dari Tanjap Timur itulah yang mengisi di daerah itu ada yang tertarik tadi terkait dengan Hasan Sadikin bagus kerjasama ketika kami dari komisi 4 berkunjung ke Hasan Sadikin ada satu hal yang menarik yang fenomenal yang tidak ada di daerah lain apa itu bang? kepala rumah sakitnya swasta non-PNS sementara institusinya sementara isinya adalah PNS 300 orang 1000 honorer tapi mereka dia bisa mengelola rumah sakit ini dengan bagus bekerjasama dengan BPJS dan lain-lain semua semua pelayanannya clear and clean dan semuanya senang wajib senyum bayangkan 1300 karyawan wajib senyum disitu sehingga orang yang seharusnya sakit parah dia berkurang sakitnya nah wajib senyum itulah keunikan daripada Hasan Sadikin Bandung nah pertanyaannya hari ini mampukah Provinsi Jambi dalam hal ini Raden Mata Air menghadirkan orang swasta disini dibayar gaji nih dua digit katanya dua digit 100 juta per berbulan mereka mengelola itu sendiri Bung Desi luar biasa ini kita jangankan kepala rumah sakitnya PNS isinya ASN 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 tapi ya begini-begini saja tidak ada yang wah begitu loh pelayanannya tidak kurang masih kurang mereka swasta eh ibu ada ibu dokter ibu kelola ini Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ibu kelola ini saya bayar gaji sekian dari APBD APBD Jawa Barat mereka mampu nah jangan persoalan pengelolaan rumah sakit harus ASN saja mereka masih mandek dalam mengambil keputusan yang yang mesti birokrasi ya mesti birokrasi nah kembali ke cerita Pak Ipong tadi Bang Dr. Padli apakah cukup yang dilakukan oleh Poltekes Kemenkes ini untuk menjawab kebutuhan Jambi atau mungkin ada perlakuan yang harus dibuat lagi sehingga ini bisa bersama-sama karena kita ada sebelas kabupaten kota ada mungkin pas kes kita di Jambi ini lumayan luar biasa banyak dan belum tentu terisi semua itu saya rasa dengan 3.600.000 penduduk Jambi ini sangat membutuhkan tenaga kerja kita mengetahui bahwa dengan hadirnya perguruan tinggi kesehatan ini adalah agen of change daripada kesehatan di Provinsi Jambi ini adalah agen perubahan mereka harus hidup sehat harus advokasi memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini sangat membutuhkan tenaga kerja kesehatan yang sangat besar nah tentu tidak cukup dengan politekes saja dengan kementerian dengan garpu saja garda putih saja tetapi juga harus dibantu oleh perguruan tinggi ataupun akademi-akademi swasta lainnya nah pertanyaannya hari ini bagaimana pemerintah daerah mengusulkan kepada pusat gimana nih solusi termasuk mendikti solusi apa ini harus kita lakukan ketika kita harus katakanlah subsidi silang lah atau subsidi bisa membantu perguruan tinggi swasta khususnya di bidang kesehatan pendidikan juga ada pola lain gak kira-kira bang doktor yang bisa dibangun sehingga tetap mengeliat nih perguruan tinggi bidang kesehatan untuk bisa beraktifitas kembali di Jambi ini nah nanti akan dibicarakan lagi di tingkat Provinsi Jambi dalam hal ini adalah dinas kesehatan sejauh mana kebutuhan permintaan daripada masyarakat terkait dengan kehadiran daripada tenaga kesehatan di masyarakat kemudian bekerjasama dengan 11 kabupaten dan kota dalam hal ini Pak Gubernur harus mengambil sikap kebijakan yang baik untuk demi masyarakat Jambi karena ada dua hal nih ada bisnis itu bisnis ada bisnis itu pendidikan siapa yang mau rugi buka pendidikan rugi kenapa siapa yang mau buka yayasan ketika yayasan itu harus disuntik terus dengan dana yayasan tidak bisa nah ini bagaimana kita membantu mereka menopang dulu ini dari bawah apakah bisa saja nanti pesan kepada pemerintah daerah bisa saja ini diambil alih oleh pemerintah daerah bisa saja ini disini ada politik disana ada politeknik kesehatan daerah bekerja bekerja sama dengan raden mata air kenapa tidak oke pak ipong saya juga pengen tahu nih pak terkait dengan alumni beradaannya gimana kemudian distribusi kemana aja tapi nanti pak setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama orasi semua bisa bicara disini kembali bersama orasi semua bisa bicara disini Pak ipong nah ini cerita tentang keberadaan alumni hampir 2000 setiap tahun Poltekes Kemenkes ini memproduksi alumni yang itu tentu akan didistribusikan ke seluruh daerah mungkin tidak hanya Jambi mungkin bisa ada juga ke luar Jambi ini kemana saja pak alumni ini didistribusikan baik Bung Desi itu alhamdulillah khususnya di Politekni Kisaran Kemenkes Jambi Bung Desi Pak Ketua kita ada organisasi alumni ikatan alumni Poltekes Kemenkes Jambi Ika Poldi Ika Poldi nah disini kita bisa mendata Pak alumni alumni kita bekerja dimana dan rata-rata mereka ini bekerja disamping memang di fast case-fast case yang ada di Provinsi Jambi mulai dari klinik terutama yang bidan-bidan bidan yang perawat juga di fast case-fast case kesehatan yang ada di Kabupaten kota juga mahasiswa kita sudah bekerja di luar negeri sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang banyak di Jepang kebetulan beberapa waktu yang lalu mau izin kita baru berkunjung ke Jepang bersama rembongan dari Kementerian Kesehatan nah disana sudah terdata mahasiswa kita sudah berjumlah 36 orang di Jepang saja itu semuanya bekerja ada yang di fast case-fast case kesehatan kemudian ada yang di care giver yaitu di panti-panti sosial nah itu kontribusi-kontribusi dari para alumni kita ini Pak yang telah bekerja ini memberikan suatu harapan yang besar bagi politikas-mikas Jambi sehingga dia mampu untuk membantu pemerintah daerah provinsi Jambi khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dengan keberadaan mereka itu memberikan pelayanan jadi yang aduh kita itu tadi Pak di Jambi juga sudah kemudian di luar provinsi juga sudah ada yang di bekerja karena alumni kita ini Pak ada yang dari provinsi lain jadi setelah tamat mereka balik ke kampungnya ada dari Pekanbaru ada malah yang dari Gorontalo ada malah yang dari kemarin itu ada dari Jawa juga dari Solo yang kesemua itu mereka pulang ke daerahnya jadi kita jangan bersalah asumsi dulu malah rupanya semakin besar kota itu semakin besar loongan pekerjaan jadi tidak kalau dulu kan pikiran kita enggak kita mau nyari tempat yang kopapua enggak rupanya terbalik malah di kota-kota besar itu Pak di Jakarta terbanyak lo punya kita yang bekerja kemudian di Bandung juga banyak di Padang tingkat pemahaman dengan kesehatan itulah kontribusi yang besar di samping memang di pemerintah daerah Alhamdulillah Pak Ketua di Raden Matahair itu 90% terata-rata alumni kita di rumah sakit mana kemudian rumah sakit kabupaten kota juga terata-rata 90% itu semuanya alumni kota kesemikasian demikian nah ini kembali kembali ke Bang Padli kita butuh juga konklusi dari persoalan ini apa kira-kira benang merah yang bisa dibuat karena ini harus ada solusinya kebetulan Bang Dr. Padli ini kan dokternya juga di bidang pendidikan pasti punya pemikiran yang bisa dikontribusikan kepada Jambi khususnya pertama bagaimana perguruan tinggi kesehatan swasta itu kembali menggeliat hidup dan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Jambi yang kedua mungkin ada pola yang bisa ditawarkan di sini sehingga kontribusi pemerintah ada swasta hidup masyarakat juga bisa memilih terkait dengan untuk dunia pendidikan di bidang kesehatan ini baik terima kasih Bang Desi Pak Ipong dari tadi kita mengobrol ini tidak luput daripada persoalan anggaran yang kebetulan saya di samping Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan juga pemerhati pendidikan saya juga ada di bidang anggaran dan saya sangat tahu parcis persoalan anggaran pendidikan kita di Provinsi Jambi karena berbicara persoalan perguruan tinggi Bang Desi ini adalah kewenangan daripada dikti sementara kita kewenangan ada di SMA dan SMK itu pun masih kurang karena sama halnya seperti menarik kain sarung ketika ini kita tarik ke atas bawah nampak kita tarik ke bawah di atas nampak sudah cukup karena ada infrastruktur sumber daya manusia ada infrastruktur yang pembangunan fisik nah ini ini yang kadang-kadang sering kita kekurangan anggaran khususnya walaupun APBD kita Provinsi Jambi sudah memenuhi target mandatory spending 20% dari 4,9 trliun 1,2 trliun itu adalah pendidikan sudah cukup cuma tidak terpenuhi nah apa gambarannya kan kalau Bang Desi kalau kita di DPR ini Pak Ipong kan studi banding studi banding makanya banyak ilmu banyak apa namanya banyak pengalaman masukan yang kita terima salah satu saya berbicara Sumatera Barat bukan memuji Sumatera Barat walaupun itu adalah kakak tua kita artinya mereka duluan Provinsi dibandingkan kita setelah pemisahan dengan Sumatera Barat Bang Desi itu ada namanya ada 4 sumber pertama adalah dari APBN DAK kemudian yang kedua ada dari APBD yang ketiga ada dari sumbangan pihak ketiga swasta dan ada sumbangan pihak ketiga dari pemerintah daerah kabupaten dan kota 4 sumber nah kita di Provinsi Jambi cuma 1 sumber APBD saja nggak cukup contoh pemerintah daerah pemerintah daerah mereka wajib menyumbang untuk SMA dan SMK distorkan ke provinsi provinsi nanti mendistribusikan kembali contoh daerah mana Padang Panjang mereka menyumbang 3 miliar nanti dikembalikan 3 miliar dalam bentuk pembangunan SMA dan SMK demikian juga Dalmas Raya Solo Selatan mereka menyumbang kemudian ada lagi sumbangan pihak ketiga contohnya Semen Padang oh dari swasta swasta mereka juga ikut menyumbang Inkasiraya dan lain sebagainya CSR Pak bukan di luar CSR Pak CSR ada CSR ada lagi itu ada lagi nah makanya kalau banyak sumber mereka untuk menggali potensi meningkatkan sumber daya manusia Sumatera Barat nah Jambi kita bukan istilahnya harus mencontoh lah ini yang baik dong dimana lagi sumber pendapatan kita supaya SDM kita menaik karena infrastruktur tidak cukup dengan infrastruktur fisik saja sumber daya manusia juga harus termasuk kualifikasi daripada tenaga pendidik Pak bukan hanya S1 S2 harus terima juga termasuk perguruan tinggi ada peraturan dikti harus dokter begitu nah iya itu itu harus kita penuhi dulu nah mampukah PPD untuk membiayai mereka sekolah ini dulu tapi kita ucapkan terima kasih lah Pak Gubernur juga sudah dengan program Dumi Sakit walaupun ada program dokter di sana cuma hanya puluhan saja nah inilah perlu kita libatkan semua stakeholder yang ada untuk membangun Provinsi Jambi ke depan BUMDESI itu kuncinya ada di pendidikan maju dan mundurnya daerah pendidikan adalah investasi yang sangat luar biasa termasuk membantu swasta tadi nah ini apa nih pola pemerintah ayo kita duduk bersama lah dan ini tugas DPRD ke depan nih karena saya gak di DPR lagi Pak masih sampai September ya September oke baik tanpa terasa nih di penghujung acara kita minta closing statement juga nih dari Pak Ipong dan Pak Dr. Padli terkait dengan fenomena yang kita bicarakan tadi silahkan baik BUMDESI kita dari pagi tadi sampai siang ini telah banyak berbicara tentang masalah pengembangan pengembangan kemudian inovasi inovasi kemudian secara profesional untuk mengelola pendidikan nah kami ini Pak Dr. Padli BUMDESI di Poltegas Mekes Jambi siap membangun Jambi dalam bidang kesehatan dan kami telah hadirkan dengan 14 program studi tadi kemudian dengan 7 jurusan kemudian semua penerimaan mahasiswa kita dengan 4 kategori tadi Bapak kebetulan Pak Dr. Padli ini BUM Padli kan ada beliau di Ketua Komisi Pendidikan silahkan sampaikan Pak ke masyarakat kita bahasanya kita menerima dari kakin orang-orang miskin kemudian mahasiswa berprestasi nah kesemuanya itu Alhamdulillah dalam bentuk kontribusi kita dalam membangun Jambi khususnya dalam bidang kesehatan dan kita juga Pak Dr. Padli kita mempunyai apa ilmuwan-ilmuwan kita yang mumpuni di bidangnya di bidang kesehatan siap berkontribusi juga dalam membangun Jambi khususnya di bidang kesehatan khusus kepada rekan-rekan barangkali yang di perguruan tinggi swasta kita berkompetisi Pak Bung Desi secara sehat namun kita tetap merangkul ya mengajak kepada teman-teman kita untuk bisa bahu-membahu bergandengan tangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jambi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam bentuk memberikan kompetensi-kompetensi yang besar bagi para mahasiswa kita terutama lulusan nantinya sehingga kalau lah nanti lulusan kita kompeten insya Allah masyarakat umum juga akan berduyun-duyun untuk berpendidikan atau menggantungkan hari tuanya di kampus kita itu saja barangkali Bung Dr. Padli terima kasih banyak Pak Bung Desi dengan Jek TV makasih untuk semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik sebagai closing statement bahwasannya Bung Desi investasi pendidikan investasi untuk kesehatan ini adalah sangat luar biasa mencipta kelapangan kerja ke depan dan saya yakin dan optimis provinsi Jambi akan mampu untuk itu semuanya semua harus saling bahu-membahu bagaimana perguruan tinggi swasta yang sudah tutup apakah bisa berinovasi kembali kemudian menjaga profesional dalam hal ini akreditasi rekrutmen daripada mahasiswa termasuk hasil produk-produk tadi itu mereka siap terampil kerja saya rasa kalau memang dua hal ini mampu dikuasai oleh perguruan tinggi swasta saya rasa mereka akan mampu bersaing dengan negeri itu saja terima kasih Dr. Fadli yang sudah saya pikir tadi cukup bernas dan cemerlang itu yang bicarakan tadi karena kebetulan dokter beliau ini juga dokter di bidang pendidikan pendidikan sekaligus dan juga ikut dalam penganggaran di provinsi Jambi saya pikir tidak hanya selesai di sini nih penbicaraan kita insya Allah ada yang dibawa ke rapat sindikat DPRnya Pak Ripong juga terima kasih sudah menyatakan informasi kepada kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kepada kita semua oke pemirsa itu tadi diskusi kita dengan Pak Ipong selaku direktur Poltekes Kemenkes di provinsi Jambi kemudian Pak Dr. Fadli yang juga pemerintah pendidikan dan hari ini sebagai ketua komisi 4 di DPR provinsi Jambi yang tadi juga sudah memberikan kontribusi kepada kita semua yang jelas kebutuhan tenaga kesehatan di provinsi Jambi itu tetap harus tersedia dan untuk ketersediaannya itu juga harus ditupang dengan keberadaan perguruan dan itu yang akan menjawab kebutuhan yang akan ada oke saya Desi Arianto mohon pamit di program Orasi semua bisa bicara di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini nyambung lagi nanti nih Pak Ketua oh beli unar sumber berikutnya sudah dibukul satu hari berapa nomor Pak Ketua 081266 081266 17 belas